doa sebelum belajar artinya aku rela Allah Tuhanku dan Islam agamaku dan Muhammad Nabiku ya Allah tambahilah ilmuku dan berilah kefahaman, amin nama saya Afrin, punya banyak teman di sekolah ada yang namanya Aisyah, ada yang namanya Alexa ada yang namanya Alin, Lin, 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 Lin nama saya Asma, punya banyak teman di sekolah ada yang namanya Firly, ada yang namanya Ica ada yang namanya Icah, 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 Icah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya kalian pada hari ini? iya kabarnya tentunya sehat ya, tentunya masih ceria dan yang paling utama teman-teman sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng dan sudah siap-siap di depan HP untuk menerima tugas yang akan Bunda Yanti berikan pada hari ini nah baiklah anak-anak pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2020 kita akan membahas tentang makanan burung yuk disebut apa saja makanan burung yang teman-teman tahu? iya, ada keruto Bunda keruto itu bentuknya bulat-bulat, kecil-kecil iya, pintar terus makanan burung apa lagi? popaya, bisa apa lagi? mangga Bunda, iya, pintar terus apa lagi? biji-bijian iya tentunya dong, biji-bijian adalah makanan burung ada juga kecambah ada bayam ada parok juga ya oke, tugas dari anak-anak hari ini yaitu adalah menarik garis dari gambar makanan ketulisannya yang paling atas ini kira-kira gambarnya apa ya? siapa yang tahu? iya, gambarnya keruto Bunda kita tarik garis ke gambar ada tulisannya keruto mana dicari keruto ya? oh ini, ada di waris nomor 2 berarti teman-teman tinggal menarik garis oke, bisa? iya, didampingi mama ya jangan lupa mama, ayah, kakak, juga tante boleh tugas anak-anak yang kedua masih seputar tentang makanan burung kita ambil bukunya disini ada yang paling atas gambarnya apa yuk? iya, gambarnya mangga berarti anak-anak disini ditulis nanti mangga yuk dibaca hurufnya m, a, n, g, g, a mangga bisa anak-anak? iya, bisa anak-anaknya Bunda Yanti pinter-pinter semua semuanya pada bisa ya oke, untuk tugas yang ketiga hari ini hari Rabu ada tiga ya tugasnya, iya alhamdulillah tugasnya gampang-gampang oke yang ketiga tara, ada LKS-nya ini mencari jejak atau masa ya teman-teman perintahnya ayo kita bantu burung untuk beristirahat di sangkarnya ini ceritanya burungnya dilepas kalau pagi mencari udara bebas tidak bisa dalam sangkar terus ya jadi suatu hari burung ini kebingungan untuk menuju sangkarnya jalan menuju sangkarnya lupa jalannya berkelok-kelok tugas dari teman-teman di rumah silahkan mencari jejak mencari jalan bagaimana caranya agar burung ini sampai ke dalam sangkar oke, di carinya pelan-pelan ya biar cepat ketemu ya tentunya jangan sampai melewati jalan buntu kalau melewati jalan buntu teman-teman silahkan balik lagi gimana caranya agar burung ini bisa sampai ke sangkarnya oke semangat ya untuk teman-teman buat mama yang ada di rumah juga oke, sampai jumpa besok salam sehat selalu jaga kesehatan buat anak-anak buat mama yang ada di rumah juga sampai jumpa besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh